Sampai jumpa di video selanjutnya. Perti hari lingkungan hidup sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kongres Sampah II di Paseban Candi, Pelawasan, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, Sabtu. Kepala Desa Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jatang, Witi Hartanto, menyampaikan dipilihnya Desa Bugisan menjadi lokasi Kongres Sampah II karena di Desa Bugisan sudah memiliki satgan sampah, mampu mengelola sampah sendiri, memiliki badan usaha milik desa yang mengelola sampah, serta mempunyai peraturan desa tentang sampah. Kongres Sampah II dihadiri oleh Sekda Jatang, Bupati Blora, Wakil Bupatat Klaten, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD Kabupaten Klaten, dan Penggiat Lingkungan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Kurbunok Jawa Tengah membuka Kongres Sampah II 2022, Sumarno menyampaikan masyarakat harus peduli dan berkewajiban menjaga lingkungan, lebih untuk generasi muda, penerus seperti anak-anak sekolah. Kemeriahan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Kongres Sampah II semakin meriah, dengan adanya pemeran usaha mikro kecil dan menengah, atau UMKM, yang dibina oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengingatkan pula karena kondisi bumi yang mudah rusak dan repuh, maka diharapkan bersama-sama mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan produktif. Ia berharap dengan momentum kreis sampah II ini merupakan upaya untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang dimiliki, dan tetap memberikan manfaat yang optimal baik sekarang maupun masa depan. Baiklah, Prabowo TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.